Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udini. Ya saya ucapkan selamat juga udah sampai ke level untuk ujian atau seminar proposal tesis. Alhamdulillah ya. Nah yang paling penting yang perlu kita pahamnya adalah bahwa ketika kita menulis tesis, pertama itu jangan pernah itu dijadikan beban. Ya jangan dijadikan beban, jangan juga dijadikan sebagai ya beban, kewajiban, kemudian seolah-olah itu sesuatu yang memberatkan. Karena apa? Kita pengennya itu ketika kuliah S2 itu kenapa harus ada tesis ya? Karena memang mahasiswa itu dilatih tadi untuk berpikir. Ya problem solver gitu ya. Mencari solving, mencari apa? Solusi yang tepat gitu ya. Solusi yang tepat khususnya nanti di berbagai bidang. Kalau di ini prode berarti ekonomi syariah gitu ya. Kalau di kampus-kampus luar negeri yang lain itu S2 itu malah S1 juga sekarang itu udah banyak gak pakai skripsi sama tesis. Tetapi mereka itu memang setiap mata kuliahnya itu selalu diberikan mini project atau latihan-latihan untuk juga berpikir. Karena kuliah itu sebenarnya memang menstimulus, memotivasi, merangsang untuk mahasiswa itu agar dia itu bisa berpikir. Ya berpikir dalam artian itu ya tadi logis, sistematis, empiris. Nah dalam hal ini tesis juga sama. Kenapa sih tadi harus ada pakai kerangka teori, pakai landasan teori, kerangka pemikiran, literatur review. Nanti harus ada metode penelitian. Ya karena memang kita sedang belajar. Nah belajar itu berarti apa? Membuat tes itu berarti dalam rangka kita belajar melatih. Melatih kita itu untuk bisa berpikir. Tadi salah satu adalah sistematis. Oke masalahnya apa nih? Ada masalah gak? Di UMKM umpamanya gitu ya. Oh ternyata UMKM itu masalahnya banyak. Pertama dari mulai umpamanya marketingnya. Ya marketingnya umpamanya mereka itu belum bisa tuh. Sekarang itu umpamanya dia menjual dalam jumlah yang besar. Kembali ingat sekali tuh ada teman itu jualan apa namanya telur. Ya telurnya itu dari peternak kecil. Tapi ada orang yang mau beli itu satu ton. Wah gak mungkin kan? Gak bisa. Itu juga satu masalah. Kemudian juga nanti dari sisi kualitas produk. Terutama dari sisi standarisasinya. Ya kemudian juga nanti dari sisi mungkin kebersihannya. Ya kemudian juga termasuk dari sisi yang paling banyak dikeluhkan biasanya ya permodalan. Nah ya. Nah kebetulan tadi yang mau dibahas itu adalah terkait dengan digital marketing atau pemasaran. Ya memang banyak yang namanya juga proposal. Yang namanya proposal itu pasti apa namanya banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Namanya juga belajar gitu kan. Ya jadi memang banyak hal walaupun tadi saya gak ngeliat ininya kan agak sedikit error tadi. Tapi sudah tergambar. Nah tinggal pilihannya. Pilihan yang pertama itu adalah mau tadi kuantitatif, kualitatif atau mix gitu kan. Nah itu juga jadi pilihan. Kalau kuantitatif tadi saya bilang itu juga gampang. Apalagi tadi judulnya juga gak nyerempet-nyerempet. Ya nyerempet-nyerempet. Bukan iya kali kalau kita ganti judulnya pengaruh islamik digital marketing. Atau bahasa Indonesia nya pengaruh pemasaran syariah. Atau pengaruh pemasaran digital syariah terhadap volume atau terhadap laba atau keuntungan dari UMKM. Itu udah kuantitatif sekali gitu ya. Kuantitatif apa tinggal diukur instrumen-instrumen yang ada di digital marketing itu. Jadi UMKM itu cuma nanti masalahnya yang disitu dia pakai digital marketing gak? Oh pake. Ya sudah. Berarti digital marketing ini diukur nanti buat instrumennya. Kemudian juga nanti buat semacam apa. Kalau seperti itu biasanya gak bisa satu juga tuh case study-nya. Karena kan harus banyak gitu kan. Kalau cuma satu berarti yang mau jadi siapa? Yang mau jadi respondennya itu siapa? Gitu kan? Respondennya siapa kan itu cuma case study. Histori kasusnya itu cuma satu kan ya. Cuma satu UMKM itu kan. Yang menjualkan juga otomatis satu. Walaupun mungkin ada divisi. Itu dipastikan. Kemudian tapi tadi ditulisnya itu di bab 3 itu menggunakan istilah apa? Menggunakan kualitatif. Jadi agak rancu. Karena tadi kalau pengaruh itu agak rancu. Jadi nanti akan ada pilihan. Mau pilihan yang mana? Pemamanya tadi tetap menggunakan istilah pemasaran digital syariah. Bahasa kerennya itu Islamic Digital Marketing. Nah itu juga nanti berarti harus banyak teori-teori tadi tentang digital marketingnya. Marketing yang umum itu nanti hanya sekilas saja. Nah digital marketingnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua ke UMKM. Sebenarnya sekarang itu ada istilah yang lebih keren lagi. Namanya itu Islamic Micro Finance. Nah itu kalau diganti UMKM-nya itu juga lebih bagus juga. Lebih ngikutin tren gitu ya. Jadi studinya tetap di situ. Di apa namanya abon cabai itu. Kemudian nanti UMKM-nya itu diganti judul depannya itu pakai Islamic Micro Finance gitu ya. Atau Micro Finance saja gitu. Kemudian nanti apa namanya tinggal permasalahannya. Apa yang mau dibahas gitu ya. Apakah nanti yang mau dibahas tadi betul-betul pengaruh digital marketing terhadap volume penjualan. Atau mungkin juga tadi kalau yang Literature V itu terhadap tingkat mungkin minat pembelian. Cuma kalau minat pembelian itu dia otomatis harus apa? Harus ke pembelinya. Ya pembelinya ada berapa. Kemudian mungkin pakai random sampling. Jadi yang beli dikasih kusioner. Yang beli dikasih kusioner. Yang beli dikasih kusioner. Itu biasanya contohnya itu lebih banyak. Ya jadi kalau buat tes itu cari yang mudah lah cari yang contohnya banyak aja biar lebih mudah. Kan tempatnya kita berbeda. Tinggal menganalisisnya. Nanti goal akhirnya apa? Goal akhirnya itu adalah oh ternyata pembeli dari abon cabai ini. Mereka itu lebih beli ini karena mungkin kualitas. Karena mungkin harganya karena mungkin dia ngeliatnya itu dari channelingnya umpamanya dari marketingnya. Oh dia liat di Youtube atau dia liat itu di ini di ini di ini. Ngecari aja. Nah itu bisa bisa ketemu. Tapi itu memang nanti sifatnya itu kuantitatif. Ya sebenarnya sama aja enggak susah juga gampang aja sih. Ya dari mungkin bisa 100 juga cukup ya atau 50 ya pada persatu ya. Kalau untuk apa untuk respondennya itu. Untuk yang ditanya itu. Itu kalau mau pakai kuantitatif. Jadi pengaruh islamic digital marketing terhadap umpamanya sebenarnya itu volume penjualan sebenarnya bisa juga. Tingkat penjualan itu bisa juga sebenarnya. Di cash tadinya juga disitu bisa. Jadi nanti kita akan lihat cuman instrumennya itu harus betul-betul valid. Tadi harus ada kalau seperti itu harus ada uji-uji. Ada uji T-nya, ada uji F-nya gitu. Untuk yang memang kuantitatif. Kalau ompamanya apa ya. Terangsang sih kalau terstimulus sih. Kalau pengen belajar lagi enggak apa-apa juga. Itu kalau mau pakai kuantitatif. Jadi pertama pilih dulu kuantitatif atau kualitatif. Digital marketing yang tetap yang sudah berubah. Kemudian apakah mau pakai pengaruh atau pakai analisis kualitatif yang lain juga bisa. Karena tadi kalau pertama sebenarnya nanti kita akan baca dari latar belakangnya itu harusnya di latar belakangnya itu menyampaikan kepada permasalahan. Karena tadi permasalahannya itu kalau di tadi kuantitatif itu di identifikasi itu belum ketahuan. Masalahnya kan mungkin oh ternyata dengan menerapkan digital marketing ini penjualannya semakin ramai. Semakin ramai. Terus kalau udah ramai mau ngapain gitu kan. Oh berarti mungkin ada strategi lagi agar digital marketing itu lebih digencarkan lagi. Nah itu bisa juga. Cuman kan masalahnya itu belum ditemukan. Masalahnya tadi oh ternyata ada UMKM lain itu yang dia itu tidak menggunakan digital marketing. Ternyata dia penjualannya itu kurang dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti ada pilihan kalau mau pakai yang kuantitatif. Kemudian kalau mau pakai yang kualitatif berarti ya lebih ke arah mungkin bisa di etika bisnisnya. Atau mungkin marketing syariahnya dia untuk menganalisis model dari pemasaran dari abon cabai itu. Itu juga bisa. Itu dia kualitatif. Kualitatif. Jadi pertama belajar, udah belajar banyak tentang tadi pemasaran syariah. Dari awal sampai akhir tokoh-tokohnya siapa, teorinya siapa, asasnya seperti apa, prinsipnya seperti apa. Nah itu nanti yang akan digunakan untuk menganalisis dari model marketing yang dilaksanakan di abon cabai itu. Itu bisa juga. Itu kalau mau pakai kualitatif. Atau mungkin tadi menggunakan kata-kata etika bisnis juga bisa. Jadi bahwanya analisis etika bisnis terhadap model bisnis atau model pemasaran ini abon cabai gitu. Itu bisa juga. Tinggal mau pilihannya yang mana. Jadi mau kuatnya itu yang dimana nih. Nah kalau seperti itu, nanti kerangka pemikiran berarti nanti diarahkan kepada marketing syariah. Kemudian penjualannya. Kemudian juga apa mungkin dari keteraturan apa, dari minat dari pembelinya. Atau mungkin juga dari sisi etika bisnisnya. Tinggal mau yang kemana. Nah kalau nanti termasuk juga nanti disebutkan di latar itu. Kenapa pilih PT Abon Sabe itu. Ya kenapa pilih itu. Kan nanti disebutkan kan di awal ya. Oh karena UMKM itu berkembang. Di Bogor. Di Bogor selanjutnya adalah ada Abon Sabe yang memang dia menjadi unggulan dan seterusnya. Itu bisa disebutkan di awalnya. Nah gitu. Di latar belakangnya. Oke. Itu sampai di literatur review-nya ditambahkan kejadian bustakanya. Beberapa itu diganti kalau mau kita sepakati. Habis setelah ini nanti. Kemudian di metode penelitian otomatis. Kalau mau itu mau dirombak. Dirombak dalam artian itu. Kalau mau kuantitatif berarti kuantitatif. Mau pakai kualitatif, kualitatif. Kalau mau pakai istilahnya itu mixed method. Bisa juga metodenya itu gabungan. Bisa juga. Tinggal preferenya itu mau kemana. Preferenya mau kemana. Tinggal gampang seperti itu. Kayaknya nanti gantian deh. Gantian apa namanya. Bapak apa namanya Pak Arunit. Print dulu aja. Biar kelihatan. Ya. Oke. Itu dari saya dulu. Jadi pertama itu dari sisi saya ulangi. Saya resumakan itu. Pilihan untuk judulnya. Karena judulnya tadi itu kuantitatif. Gitu ya. Ada pengaruh. Ya. Kemudian ada tadi volume peningkatan. Volume penjualan. Itu kan kuantitatif sekali. Di bidang marketing. Kemudian ternyata metode itu dia menggunakan kualitatif. Kemudian dari sisi kerangka teorinya. Kerangka teorinya apa. Dari latihan data reviewnya itu. Itu banyak yang kurang sesuai. Kemudian pertanyaan penelitiannya juga terlalu banyak. Jadi pertanyaan penelitiannya tadi. Bagaimana implementasi digital marketing. Itu kayaknya kemarin itu cuma tambahan loh. Tambahan. Jadi dua aja cukup sebenarnya. Yang implementasi itu sebenarnya gak perlu gak apa-apa. Nanti kalau mau pakai pengaruh. Berarti bagaimana pengaruh digital marketing terhadap ini. Digital marketing itu apa saja nanti. Terus nanti etika bisnisnya itu berarti nanti lain-lain. Berarti yang kualitatif. Tinggal mau pilih yang mana. Oke nanti sebelum disepakati. Kita dengarkan dulu dari Pak Nopo Stato masukannya. Silahkan.